alright guys welcome back lagi di channel papa dejet dan kali ini gue udah kedatangan bintang tamu yang nah tuh orangnya udah bisa lo liat sendiri ya tapi namanya adalah michael calthuzard salah satu carry yang bisa dibilang cukup terkenal di masanya so kita langsung ngobrol aja sama michael calthuzard disini halo michael halo dejet hahaha gila iya mau gimana kita udah lama banget gak ketemu kel terakhir ketemu event kapan ya kel apa ya inget gak asher kayaknya asher predator asher lu nge-cash gak ya nge-cash gue tapi grand final doang nge-cashnya oh iya berarti bukan nge-cashin gue ya iya enggak ketemu doang karena gue kayaknya gue inget nyamperin meja lu sebelum lu main kan hmm apa sih waktu itu terakhir nama tim lu breakbeat ya breakbeat squad hahaha idenya varis tuh bukan ide gue idenya varis ya lagi-lagi kapten varis nah anyway gimana keadaan lu sekarang kel sehat semua alhamdulillah sehat hahaha sehat sehat oke nah sebenernya yang gak sehat MMR gue doang sih tapi semuanya sehat nah itu yang pengen gue tanya tapi nanti kita ngobrol dulu soal soal lu yang yang sekarang deh gitu kan sekarang lu ada di tim NGID NGID nyebutnya bener ya NGID bukan NYIT ya gak tau gue juga bingung nyebutnya sebenernya gue dulu memanggilnya NYIT cuman katanya namanya NGID oke singkatannya apa sih Night Gamers Night Gamers Indonesia oh gitu Night Gamers itu tuh kalo gak salah ada tim ceweknya ya kel ya iya sih cuman gue gak terlalu ngikutin yang bukan tim gue gitu asik jadi ngikutinnya tim lo doang ya iya palingnya sama temen-temen gue doang maksudnya yang gak tau gak terlalu ngikutin gue jarang buka sosmed sekarang bohong beneran-beneran jiwa sosialisasi gue tuh udah berkurang semenjak covid oh gitu jadi this is the real you nih yang sekarang nih iya gak suka sosialisasi sama orang gitu-gitu enggak sih lebih ke apa ya lebih kayak udah makin tua jadi gak terlalu suka yang drama-drama gitu tapi suka nikmatin drama ya kalo drama orang gue kadang ngikutin cuman kalo misalnya drama sendiri udah lah capek oke udah banyak nah malu gue liat masa lalu gue ngomongin drama yang pertama yang paling gue tanya kemarin beberapa hari yang lalu gue liat atau bahkan sehari dua hari yang lalu gue liat ada postingannya Farhan yang di up sama lo sendiri yang lo dibacotin sama Farhan itu ceritanya gimana sih Kel? ya itu mah cuma lucu-lucuan aja itu kalo gak salah gue waktu di RRQ waktu ganti Faris Faris diganti Eden kayaknya oke terus gue ngedrop mmr gue 5K sendiri 5,9 sendiri dari 7K yang lain 7K terus gue dikatain main carry yang bener tolol terus kayaknya kayak oh yaudah itu kan koko bercanda gue nangkepinnya sebagai bercanda dan motivasi oke tapi kok bisa sih Kel lu di RRQ sampe ngedrop kayak gitu kenapa sih alasannya waktu itu? hmmm apa ya kayak emang dari ini tau dari ngaruh dari pet sama mentalitinya sendiri sih kadang ada momennya dimana gue seminggu main mau se try heart apa se apapun itu pasti kalah terus ada juga mainnya kayak gue udah main kayak Thai aja juga menang aja gitu main asal-asalan juga menang gitu ada waktunya aja gitu oke nah ngomongin soal tim awal karir lu waktu itu sama tim apa sih Kel? jujur? awal karir yang masuk TR Pro atau bukan? TR Pro TR Pro dong kalo TR Pro menurut gue yang udah masuk level Pro itu gue trial DNXL oke itu sama siapa aja dulu? itu itu sama Spaceman Shaper Indonesia sama Kapten AMZ kenapa harus ada Kapten AMZ nya sih? ya karena dia Kapten oke 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 sekarang Kapten AMZ gimana kabarnya? gak tau gue gak gak udah gak kontekan gitu sama dia terakhir kontek-kontekan itu waktu eh masih ngobrol tuh kalo misalnya ketemu turnamen cuma kan udah gak ada turnamen oke oke udah gak pernah ketemu jadi yaudah oke nah berarti pertama di NXL dari NXL lu langsung kemana? atau lu pindah kemana? di NXL gue di kick terus masuk ARV tapi V nya sama Rene oke bentar ini serius lu kena kick? nge-freeze nge-freeze ARV nya sama Rene sama Rene sama Panda RCK Popo oke nah itu tapi pas di NXL lu beneran kena kick? ya jatuhnya kena kick oke maksudnya belum diterima malah maksudnya gue cuma stand-in bareng mereka terus mereka itu kan emang nyarinya mungkin yang berpengalaman ya terus tapi ngajaknya gue gitu maksudnya gue disitu kayak kayak kenal sama diri doang terus diajak ke tim mainnya sama yang kayak udah jago-jago gitu loh udah berpengalaman yaudah maksudnya gue try my best oke waktu itu kalah lawan TP Smile hmm yaudah dua katanya gak ngangkat yaudah di hahaha oke jadi pertama karir lu lu waktu lu join NXL kalau lu udah ada sorry cek cek ada? oke ada ada nah berarti pas pertama kali lu join NXL lu ngerasa skill lu itu masih belum setara sama pro player yang lain? iya jatuhnya sebagai gerakan tim ya gak setara lah maksudnya mereka kan udah kayak kayak tau kayak momen-momennya gimana gue disitu kayak cuma pake individual sama apa ya insting mainnya kayak farmingnya dimana biar gak nabrak orang terus biar gak mati oke terus kayak mainnya aman gitu loh main kayak gak berani nge-push lane lutan aja biar matinya dikit gitu oke oke nah kalau ntar disuruh nge-smoke atau berantem baru ikut baru ikut oke dari NXL ke The Prime R4 sama Rene sama Faris betul? gak ada Faris eh Faris gak ada ya? Rene, Prepo, NPK, Panda Panda gue lupa Panda nah itu lu berapa lama di The Prime itu? gue gak tau kayaknya gak terlalu lama kayaknya gak terlalu lama ya gak terlalu lama ya? kayaknya di team itu kayak terlalu banyak dua maksudnya gue ngerasanya Rene nya terlalu ini sih terlalu terlalu imbal banget tapi kayak udah levelnya tuh kayak oke oke tapi gue juga kadang kena gue juga kadang kena tapi kayak gue nerimanya mungkin kayak yaudahlah maksudnya dia lebih jago daripada gue ya dia ngebacetin gue terima aja gitu oke jadi selama ini lu gak pernah ngerasa di satu kondisi sebelum lu di NGID ya kita ngomong ya lu gak pernah menjadi salah satu kayak male alpha jadi orang yang dominan di satu tim lebih ke orang yang ngikutin siapa yang lebih jago gitu aja Kel? gak juga sih kayak emang karena emang gue ngerasa gue male alphanya tuh waktu gue di alter ego pertama oke alter ego pertama gue eh bukan gue di reka dulu deh di reka baru alter ego alter ego nya gue udah super alpha dah oke itu gue malah menurut gue gue terlalu eh gitu oke nah tapi sebelum kesana lu tadi sempet mention di reka itu waktu di reka itu kalau gak salah lu setelah keluar dari RRQ bener gak sih? iya oke nah yang paling menarik dibahas adalah ketika di RRQ banyak banget orang mulai mengenal lu ketika lu masuk RRQ kenapa? karena waktu itu statusnya RRQ adalah tim nomor 1 Indonesia susah banget di kalahin di line event ataupun online dapet qualifier invited dengan lu dimana line up nya waktu itu banyak banget pokoknya prestasi lu disana dan lu menjadi salah satu sorotan kadang bikin menang kadang lu yang bikin kalah lu ngerasa gak kalah sampe sini? coba eh kadang gua ngerasanya emang ada maksudnya ada jamannya dimana gua ngerasa gua stabil banget men ada yang kayak ah gua ngakuin maksudnya ada momennya dimana gua main kayak sumpelantai paling ngangkat tuh Yabyo sama sama apa Taran sama Koko gitu cuman ada momennya dimana gua ngerasa jamannya gua jago banget gitu loh kayak gitunya oke nah tapi kadang ya namanya manusia ya Kel yang diinget pasti yang jelek-jeleknya dulu kan ya nah itu paling inget semua orang Indonesia mungkin kalo ditanya Michael itu adalah Carrie yang kalo misalkan maju ke depan mati gak punya bebek itu sebenernya ceritanya tuh gak bener coba coba gua jelasin yang bener nih waktu itu gua inget banget gua main AM AM main AM gua gak ada buyback gua farmingnya udah maksudnya di momennya itu sebenernya kalo kalo misalnya yang sekarang ya gua bisa new support gua eh bukain map buat gua dong gitu maksudnya kita sideline kepu semua terus gua mau farming abisal tapi gua gak punya buyback bisa dong gua stay di best doang kan maksudnya bikin mereka nol-nol kan kayak yaudah mendingan lu orangnya bukain map buat gua kalo dia nge-smoke ya ya mati lu bukan gua tapi disitu karena gua kurang berpengalaman jadi kayak gua harus kelarin abisal tapi resiko matinya juga ada oke makanya gua gak gua gak suruh support gua gak suruh kiki-kiki biasanya gua kalo sekarang kan kayak kalo dulu waktu jamannya gua ngomong kiki-kiki mati buat gua gitu biar kiki-kiki mati gua aman tapi kalo dulu tuh gua belum ngerti yang kayak pake temen gua buat kayak gitu gitu loh maksudnya masih cupu lah gitu makanya kayak gua mati dia nge-smoke nya tuh bener-bener gak masuk akal gitu loh kayak bener-bener gua farming yang udah menurut gua paling aman banget gitu tapi dia ada disana gitu sedangkan land dia kepus semua yaudah gua mati kayak unexpected temen gua ngiranya kayak kenapa gak punya baik-baik kayaknya gua harus begitu gitu mau gak mau gitu oke lebih ke mungkin lu belum belum bisa untuk memanfaatkan kontribusi temen lu satu tim untuk ngapain dan lu harus ngapain gitu kali ya oke biar gak misunderstanding aja orang kan mikirnya jadi anjir nih orang main carry main carry mati doang anjir iya gua kayak gua kayaknya kurang dulu kurang banyak kurang alpha male sih main carrynya oke karena takut gua gak ada koko juga kayak kalo gua ngeganggu flow nya main dia tuh dia suka nge-tilt gitu loh oke dulu-dulu tapi bener gak sih ketika late game itu core yang udah harus call out bikin-bikin gerakan minta temennya gerakan bukan lagi supportnya bener gak sih iya iya lah emang maksudnya kayak kalo menurut gua kalo udah 20 menit keatas gitu hero yang paling berpower yang punya yang punya misalnya kayak meet atau kalo offline-nya tajir banget kan kalo ala-alanya tajir banget jadi dia gak butuh gua gua cuma kayak oh siap kok gitu siap gua dateng kok udah gitu doang gitu oke 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 nah di RRQ akhirnya lu digantikan gua gak tau apa yang terjadi ya tapi gua yang keluar gua yang keluar lu yang keluar oke fine berarti ini beda lagi nih maksudnya cerita di luar adalah lu digantikan tapi ternyata lu yang keluar duluan lu minta keluar atau gimana coba cerita eee sebenernya udah mau keluarnya tuh dari yang lama maksudnya kayak ego gua kali ya maksudnya gua waktu sebelum masuk RRQ itu gua ngerasa yang waktu sama TPRV yang si Injol Dream Seper Faris RCK nah disitu tuh gua rada alpha male alpha male ada dua ada Kenny ada gua ya kita berdua yang ini gitu sedangkan kalo di RRQ itu gua lebih kayak ngikutin koala kan maksudnya koala yang mega kendali segala macem eee diajarinnya tuh sebenernya bener kalo lu terima sekarang maksudnya gua yang sekarang tuh nerimanya oh iya koko tuh bener sebenernya cuma penyampaiannya itu tuh yang wuuu kayak wah gimana lah gitu maksudnya gua gua yang sekarang kalo temen anak namanya koko yang dulu tuh mungkin kayak oh iya koh sorry maksudnya gua gini gini tau kalo gua yang dulu karena gua masih kecil dan gua ngerasa kayak anjing nih orang kayak cuma nyalahin gua doang maksudnya dia kalo mau ngasih tau secara halus mungkin environmentnya secara halus mungkin kayak kita orang berkembangnya mungkin yang kayak lebih baik gitu bukan yang kayak di bukan kayak dikasih environment pressure yang kayak wah gua mati udah arif dah gua udah gitu 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 gua ngerasanya ya ga tau mungkin gua lemah hatinya atau gimana oke ya udah gitu mungkin itu kali yang dirasain sama Yuki dan juga kawan-kawan di Army ya sekarang iya cuma koko sekarang udah mendingan lah udah mendingan terakhir kan aku tadi gua mau koko juga kan nah oke keluar dari RRQ lu ngerasa apakah memang lu harus keluarkah waktu itu atau karena semata-mata gua ga bisa ikutin ikutin Farhan lagi atau ikutin kokoh lagi gitu atau gimana disitu karena ini sih apa ya kayak gua kalah lawan Boom oh ya ya kalah lawan Boom terus ada omongan tuh dimana kayak after TI itu kayak gua sama Faris bikin tim oke sama Boom gitu loh maksudnya sama gua sama Faris ga ngerti dah sama roster Boom atau gimana gitu maksudnya kayak kan gua selama ini kan ngikutin koko di RRQ tapi gua mau terus gua ngerasa dia ngajarin gua tapi mungkin caranya salah gitu gak cara ngomongannya salah terus gua mau berkembang sendiri gitu gua ngerasa kayak gua cobain lah bisa ga sih gua menang Dota oke tanpa di RRQ dan ternyata tuh sebenernya susah karena gua bener-bener gak yang gua terima di RRQ gua harus menyalurkan tapi Dota tuh gamenya tuh berubah terus gitu loh kayak yang lu lakuin 5 tahun lalu tuh gak ngaruh sekarang tuh kayak pengetahuan 5 tahun lalu lu tuh kayak gak ngaruh apa-apa gitu di Dota sekarang gitu oke nah lu sampai hari ini udah ganti berapa tim kalo dihitung-hitung Kel? gua gak ganti banyak sih timnya kan anak excel terus decline cuman bulak-balik-balik-balik doang oke timnya kita sama oke oke nah apa ya lu kan gak pernah gonta-ganti role nih Kel? selalu carry selalu enak aja emang lu pernah main yang lain? gua pernah main semua role selain 4 selain 4? di di team pro? iya di RRQ gua main offline pernah di mid pernah iya sih pernah sih terus alter ego 5 alter ego 5 bener juga ya gua baru inget nah alter ego kita ngomongin ke alter ego dimana salah satu tim yang menurut gue waktu itu tiba-tiba willing to spend much untuk hire lu dan juga temen-temen lu yang lain untuk alter ego jilid pertama itu emang lu tertarik dengan tawarannya atau gak ada lagi yang nawarin lu? coba ceritanya eh itu alter ego abis apa ya? oh i eh abis reka deh abis reka iya abis reka oke sebelum sebelum ke sebelum ke alter ego dulu kita ke reka lu keluar dari RRQ lu ke reka betul? iya nah di reka lu sama siapa? gua lupa Faris Faris Kaspi betul 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 itu gimana ceritanya bisa ke reka dulu? coba makanya gua keluar RRQ terus karena gua punya kontrak sama RRQ tapi gua maksudnya kontraknya tuh sampe Agustus iya dan gua keluarnya tuh April kalau gak salah iya itu kebetulan karena dia mau Bokerino mau keluar juga oh iya kayaknya yaudah sekalian gitu kalo mau keluar sekarang ya gua sekalian cari orang gitu hmm nah gua keluar terus sebenernya gua udah gak niat maksudnya mau nyantai dulu gitu loh oke gak mau masuk tim dulu nah terus gua tenang main iseng-iseng tuh ada tuh tenang main di fluid tuh oke oh yang apa sih ya yang hyper gym iya iya gua tau gua tau nah itu tuh gara-gara disitu gua ngalahin RRQ baru gua jadi berapi-api lagi tuh kata gua hoki ngalahin RRQ baru terus gua jadi kayak ah bikin timah gitu cari orang ah gitu oke nah kebetulan tuh disitu tuh awalnya gua stand in RRQ iya bareng e-boat betul bareng e-boat turnamen terus tapi e-boat gak lanjut terus kebetulan Kiki juga keluar dari boom hmm terus ada turnamen kaskus gua diajak stand in RRQ tapi kita orang di orang 3 doang makanya kayak ah mungkin kayak kita orang latihan kayak cuma 3 hari tapi kita ngalahin EVOS sama TP ya tapi sebenernya gua ngerasanya disitu karena emang EVOS sama TP nya lagi lemah emang kayak gak tau ya dulu kayak gue first pick AM bisa menang gamenya tuh karena emang mungkin mereka nya tuh belum jago lah disitu oke gua ngerasanya ya maksudnya gua bisa 1 lon 5 lon mereka gitu oke nah dari reka lu ke alter ego nah itu ceritanya gimana Kel alter ego jilid pertama silahkan alter ego jilid pertama oke gua keluar reka gua diajak stand in sama bonita eh gua keluar reka gua stand in RRQ dulu oh oh iya lu keluar masuk karena e-logic ya iya e-logic gak tau lah pokoknya e-logic lu kan e-logic kan e-logic aku keluar e-logic masuk RRQ terus keluar RRQ masuk e-logic lagi baru vakum nah lu masuk buat gantin i-logic kan stand in iya stand in di ROG betul terus tuh udah kayak gua udah kayak udah lama gak bareng sama anak RRQ kan terus suasananya tuh bagus wih setelah gua ROG itu bagus cuman sayangnya kita orang kalah gak lolos ooooo gak disana tapi gak lolos lawan 496 gua gak salah oke terus disana tinggal satu langkah lagi tuh terus kayak close qualifier lah masuk situnya lah gitu oke kita orang gak menang oke gak menang itu karena perbedaan pendapat lucu ceritanya nih perbedaan pendapat pertama kalinya dimana kayak gua biasa sama Kenny sependapat aha kali ini gua sama kokoh sependapat lawan Kenny hahaha nah disitu perdapatannya antara pick morpling atau sefen oke gua minta morpling tapi ujung-ujung gua gak ngangkat lah atau mainnya gak yang bener-bener ngangkat lah terus Kenny bilang kayaknya kalo sefen menang gamenya oke yaudahlah maksudnya udah kalah kan gua minta maaf sama Kenny udah cuman kayak ya tetep aja udah kalah gitu aha tapi sering ya Kel kayak kejadian kayak gitu maksudnya udah kalah tapi masih ya dikit-dikit salty atau baper gitu sering ya di tim gitu ya Sekel eh rantung sih oke kalo itu biasanya tuh kayak yang ya gitu lah yang alfamel alfamel biasa yang salty tuh kayak eh bangsa dengerin gua nah itu tuh itu udah malas tuh itu quotesnya gua sama koko tuh oke 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 gua jadi inget dede kalo kayak begini kan alfamel di semua tim dede enggak tapi dede waktu sama gua gak gak terlalu ini sih gak terlalu ini ya? gak terlalu ini yaudah oke next dari lu stand in RRQ gimana lagi lanjut ceritanya dan RRQ terus gua karena mungkin dia mau nyobain player baru trial gitu gua digantiin dulu sama Kaspi sama Cije oh iya gua inget enggak ganti-ganti-ganti tuh ya kan terus gua disuruh stand in di timnya dulu namanya bukan alter ego under The Watcher The Watcher iya underground UG 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 Tukeran 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 Pertama Spaceman gua walaupun tau dia Toksek TPD jago gitu Spaceman dede dede sebenernya gua juga awalnya udah bikin tanda tanya sih karena dede sih oke waktu ngetim sih ya ya gak kenapa-napa terus ada Ami sama Reza iya gua ada tanda tanya sama Reza sih sebenernya awalnya cuman ya udahlah gitu ya coba aja oke 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 padahal dulu bisa dibilang lu setara sama Reza ya sebelum waktu kalo lu inget kita pernah bikin tim warnet itu kayaknya dia lebih jago daripada gua deh dulu oh iya kayak gak maksudnya dia lebih banyak turnamen daripada gua oh di waktu itu di waktu itu ya tapi Dota 2 kan lu yang lebih bersinar daripada dia sebenernya gak dibilang bersinar sih kayak gua hoki aja dikasih kesempatan di NXL asik 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 gak serius-serius karena emang hoki aja gitu oke nah terus lu masuk underground infinite underground infinite kabarnya gimana tuh waktu itu kalo gak salah gua orang pokoknya bossnya UG tuh kayak udah ga mau sponsorin ya atau apa ya terus karena gua kenal sama Kode Elwin waktu itu dia Supreme League kan dia punya itu gua pernah nge-cash disana terus si Bonita ngechat si Kode Elwin bilang mau sponsorin tim gak jadi gila tuh obrolan The Watcher dulu The Watcher The Watcher dulu ya terus yaudah kita orang trial maksudnya cobain di ini kan di pokoknya The Watcher bla 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 sampe ganti nama sampe ada drama gua gua lewatin dulu sebenernya timnya tuh awalnya gak yakin gak yakin bakal boom gitu atau jago gitu sebenernya karena orang-orangnya gak dikenal lah bilangnya gitu tapi lama-kelamaan tuh mereka semua tuh kayak makin jago gitu loh kayak dari dari pribadinya sama buat ke timnya gitu loh oke makanya kayak gua gak gak bakal mana-mana maksudnya gua disana-sana terus oke sampe yang apa terakhir tuh sampe GSC doang udah oke nah GSC itu boleh gua bilang ya boleh gua bilang ya itu adalah pencapaian tertinggi lu sama Reza dan kawan-kawan bener gak itu lu iya sih jatohnya GSC yang paling tinggi sih iya kan itu paling tinggi dan kalo lu kalahin RRQ waktu itu lu jadi wakil Indonesia dengan tim yang bisa dibilang belum lama dibentuk lu kalahin boom di semifinal dan gimana sebenernya kalo pribadi gua expectnya sih sampe bisa udah pas ngalahin boom wah final dah gua bantai semua gitu gua bantai semua disitu kayak gua gua lagi bener-bener episode drama itu gua on fire terus alpha male banget disitu oke problemnya tuh kita orang karena ini aja sih terlalu terlalu capek kayaknya sih soalnya kita kan main terus lanjut non-stop BO5 kan betul terus sama waktu RRQ nya kita gak siap lawan RRQ gitu waktu kita ngalahin dia di sebelumnya next-annya tuh dia orang udah prepare buat kita kita gak prepare buat dia gitu oh gitu oke oke makanya kayak finalnya berasa one sided banget abis game satu game satunya sejam abis itu kayak eh udah dibantai kalian tiga game tiga gamenya dibantai oke ngomongin soal drama gitu gua bahas dikit gak apa-apa ya gak apa-apa jadi drama lu dulu kan satu tuh yang paling dikenal Carrie Miskin itu gimana sih Kel ceritanya Kel sebenernya apa yang terjadi sebenernya gue gak ngerti nah sebenernya gak tau ya gue ngerasa gue jadi manusia tuh gue gak toxic sebenernya gue ngerasanya ya jujur sumpah karena tuh gue gak mungkin bacotin orang tanpa alasan gitu iya ya kan kayak gue gak mungkin tiba-tiba bangun tidur wah si anjing nih gue bacotin nih kayaknya kayak gak mungkin juga gitu kan kayak dari dulu tuh orang gak tau kayak cari cari masalah aja gitu oke terus gua nya emang yang masih muda kayak terpicu abis gitu sama orang langsat nih kayak gitu loh oke 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 kayak gue baru-baru tidur MMR game gue di throwin gue emosi dong maksudnya kayak wah anjing nih orangnya iya kenapa sih gitu maksudnya kayak kenapa sih lu udah dendam sama gue ngomong aja gitu terus pokoknya dia dia gak bacot dia pokoknya ngebacot duluan sih yang bima-bima ini cuman dia pake voice make gue bacot dulu gue bacot juga maksudnya kayak ya pokoknya bacotannya gitu dah gitu kan kayak sampe tramanya tuh kayak gue ketemu dia gue kalah dulu iya gak enak gue kalah dulu itu karena Reza gak main terus stand innya koko oh iya gue ingat koko main offline leach kamu itu waktu kalau gak salah itu leachnya yang waktu dapet ini ya attack damage attack damage pertama kali ya terus 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 ya pokoknya gak bisa nyalahin koko juga maksudnya koko udah mau stand in udah bagus lah gitu epe kalah terus gue kayak disitu kayak gue ngerasanya kayak tim dia tuh kayak gak jago lah gitu oke sampe akhirnya ketemu lagi di bandung kalah lagi tapi satu slot oke itu tapi itu kalahnya gue bener-bener panas banget disitu kayak gue ngerasanya kayak gue udah ngelakuin segala hal yang benar tapi kayak gak bisa menangin game juga karena akhirnya gue di counter abis disitu oke 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 terus kayak gue ngobrol sama mereka mereka guys eh sama yang maksudnya yang guys kalo ketemu Barrel lagi nextnya tenangin gue ya biar gue mikirnya jernih gitu asik karena gue kebacet tuh ya bener-bener kebacet banget di game yang ikutnya oke oke dan finalnya game satunya gue kalah gue kayak wah anjing kalo gue kalah lagi disini gue gak ngerti lagi dah oke hoki nya game 2 nya mereka pick Zeus counter tinker terus gue gak dikasih gue AM gue dilepas ya ya udah AM to the win nggak so am so am ya gitu udah menang hoki nya oke terus sampe kayak baco terus dari situ gue belajar dikasih tau sama kodel win maksudnya owner nya yang punya ini karena gue player dia jaga image team segala macem makanya dari situ kayak gue udah kayak oh iya sorry ko gini gitu gitu oke belajar lah ya tau banyak ya tentang brand as a player maksudnya kayak kalo gue brand nya saya orang tau gue karena gue toxic segala macem ngebacetin orang kan kayak ntar sponsor gak ada yang mau ini gitu kan saya gue dikasih tau tentang itunya terus gue dari situ kayak eh yaudah makanya gue udah gak pernah drama lagi oke terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan nah terus kita sekarang ngomongin soal skip 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 dan lo akhirnya udah sampe di masa nganggur lo beberapa lama setelah lo akhirnya gak punya tim dulu bener gak sih? atau lo sebenernya gak pernah nganggur? lo langsung masuk NGID? nganggurnya tuh waktu yang sebelum alter ego itu justru sebelum alter ego? eh setelah alter ego, turnamen, apa sih? yaa yespial, yespial itu bukan yespial gue masih main di tepe oh iya the prime ya lo masih main di the prime ya coba tukeran dari alter ego tapi ada ceritanya juga tuh yang sama mikoto tuh nah ini ini sebenernya kok bisa sih masuk mikoto dan kawan-kawan ke alter ego dan akhirnya lo yang keluar ada cerita katanya karena mereka itu kan bawaan dari Pandora tuh dulu tuh iya pokoknya awalnya itu yang pokoknya kita gagal GSC gue keluar masuk TPNND TPNND gue hampir lolos China Super Major kan betul maksudnya disitu gue udah udah maksudnya on fire banget lah tapi abis itu In Your Dream nya eh gara-gara ada yang keluar temen gue satu terus In Your Dream nya terakhir di Tigers gue kesel banget tuh maksudnya kayak kalau emang dasarnya timnya udah mau maksudnya gue udah relain gue keluar dari alter ego tim gue yang sebenernya gak kenapa-napa gitu maksudnya juara 2 gue pengen main sama In Your Dream pindah ke TPNND tapi In Your Dream nya kabur setelah godo bulan disana gue ada sempet kayak kesel banget sama dia gitu oke cibai banget nih orang gitu udah-udah kayak gitu lah gitu kira-kira gue vakum Dota gue main game apa ya kayaknya gue main game FS, Apex ya eh gak tau eh bukan deh PUBG PUBG kayaknya terus gue gak main Dota sampe kayak gue diajak ASPL sama Alterigo ada Mikoto Haid sama Barbiusagi Barbiusagi terus coachnya Kevin NMM iya NMM iya timnya lumayan tapi tapi karena emang dulu gue sama Dede orang maksudnya mereka datengnya perempat gue berdua pertama awalnya timnya bilangnya kalau deluin lu yang megang dah Kel gitu maksudnya dia percaya gue bikin jadi kayak tim GSC another GSC tim gitu kayak karen terus tapi disitu karena mereka ngomongnya pakai bahasa Sunda kayak gue ngerasa gue sama Dede outsider padahal gue udah mencoba ini terus ditambah dengan masalah pribadi terus gue jadi super toxic dah disitu maksudnya kayak gue bener-bener toxic banget disitu maksudnya kayak gue udah bodoh amat ngomongnya udah gak ngerem segala macem kelakuannya udah jelek maksudnya gue ngerasanya disatu sisi karena ada masalah itu terus gue pribadinya lagi disitu lagi toxic banget karena masalah outside Dota jadi iya tuh ya gitu lah shit show gitu terus akhirnya gue yang keluar gitu hmm gue keluar diganti di trade sama Jack S gue ke TP lu ke TP ya oke nah di TP lu SPL bla 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 gitu lah ya sampe beres terus akhirnya lu keluar dan bukannya gue ingin gue di kick lu di kick lagi? enggak gue di TP di kick enggak gue di TP di kick kenapa coba boleh cerita enggak? boleh cerita enggak? boleh cerita enggak? enggak di TP timnya fine terus ada pokoknya ada kejadian dimana your dream wants to go back Indonesia team again oke terus semuanya keinget ke super major lagi nih tapi kita punya barengin oke pergantiannya tuh antara gue atau barengin awalnya terus terus timnya yaudah karena sebelumnya sama gue yaudah sama gue gitu jadi oke jadi barengin yang ke kick? barengnya dicadangin oh dicadangin oke oke ngomong kasarnya ya di kick gitu kasarnya ya maksudnya gue gue gak ada masalah barengin gitu terus kayak emang emang udah jadi korban korban karena yang lainnya tuh lebih ini aja gitu ya korban politik tim lah ya gitu lah oke terus sampe kejadian eser gue kalah final yang gue dikatain juggernaut fail inget itu tuh ada lagi kejadiannya tuh kenapa kenapa jadi juggernaut fail tuh ini netizen gak tau nih kejadiannya nih coba ceritain tapi gue terima gue yaudah gitu ya klarifikasi dikit coba sebenernya ada qualifier 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 apa gitu siang eh oke qualifiernya sore hmm 6 startnya ternyata qualifier keduanya tuh diganti jadi siang terus gue orang gak tau makanya kayak gue orang sengajain cepetin gamenya biar kelar terus gue orang ke one night buat open qualifier ternyata langsung gak kalah tau nya ya kayak ada kayak gitu oke oke pokoknya antara gue kalah 2-0 cepet atau gue bilang 2-0 cepet di game itu makanya pikat kita orang kayak gitu gitu yang main cepet lah ya ya makanya kayak gak tau lah itu check and not fail tuh kayak udah yaudah kita teamfight nge-push dah itu mindset gue gue juga udah gak mau main late game kan ya 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 oke ya harus diterima sih ini namanya namanya netizen ke L gak gue udah kebal udah kebal udah kebal oke sekarang gue dibacotin gue udah kebal asik sekarang kita ngobrolin tentang lu kenapa akhirnya pilih NGID silahkan Kel kenapa kenapa ya itu karena gak keluar alter ego main 5 terus keluar udah gak ada cawaran tim sih sebenernya awalnya awalnya tuh gue udah mau bikin tim sama Faris sebelum TP nya yang sekarang jadi oke cuma karena kelamaan disitu juga Farisnya vakum dota gue kan main seal si anjing itu makanya gue yaudahlah gue dikasih kesempatan loh sama tim NGID main carry gitu terus gue emang gak tau kenapa belakang ini tuh lagi kayak ah gue pengen coba dah maksudnya gue main carry orang-orang kan pasti ngeliatnya kayak ih anjing nih orang old man ngapain sih main carry gitu maksudnya yang main carry gue tuh banyak gitu tapi gue ngerasanya kayak yaudahlah maksudnya gue pengen ngebuktiin ke bukan ke orang lain ya ke diri gue maksudnya kayak kalo gue main carry tuh gue kayaknya masih bisa deh gitu oke gue gak mau ngebuktiin ke orang lain maksudnya gue mau ngebuktiin ke diri gue sendiri aja terus gue dikasih kesempatan yaudah oke boleh juga boleh juga dan akhirnya lo pilih NGID buat jadi tempat lo saat ini sebagai tim profesional ya oke nah kalo dipikir-pikir lo udah berapa lama kali udah hampir setahun bener? belum belum masih bulanan ya itungannya ya iya kayaknya setengah tahun deh setengah tahun lah ya setengah tahun lo merasa di NGID target lo sebenernya apa sih apakah cuma lo mau membuktikan kalo yes gue masih ada di competitive since Dota Indonesia atau lo punya target personal atau punya setim di NGID kalo personal kalo personal belum ada sih maksudnya target setim sih oke kita orang at least gak kalah lawan tim Indo dulu dah gitu gue ngerasanya sebenernya mental sih yang bikin kalah oke soalnya performen kita kalo lawan timnya maksudnya kalo gue pas latihan sama lawan tim yang gak gak ini tuh sebenernya tuh ini sedangkan kalo ketemu lawannya tim jago tuh tim jago di mata yang lain tuh kayak langsung mental problem gitu loh langsung kayak apalagi lawan AG tuh wah langsung eish cibau oke 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 gue paham gue sedikit paham kayaknya tapi gini kan sekarang lo di NGID terus juga lo kemarin ya sorry to say lo salah satu tim asli Indonesia yang gagal juga di qualifier pertama atau di DPC season 1 barengan sama Army Genesis juga karena Army Genesis Indian juga kalah kan kemarin dia tiebreaker tiebreaker sama timnya Bocil akhirnya I seen that before I seen that before itu emang tragedi sih kalo udah kayak gitu Ark Warden is a cancer hero anyway apa yang sebenernya ngebuat NGID bahkan tidak bisa lolos ke qualifier group stage silahkan Kel banyak sih menurut gue faktor paling gampangnya tuh kita orang emang gak ada persiapan untuk DPC yang awal start ini soalnya kayak gue gue taunya kayak Februari atau awal maksudnya pertengahan itu gue orang belum latihan terus gue nge-trial Ramzi maksudnya ada satu player gue mau keluar karena married mau married gak bisa lanjut yaudah gue trial Ramzi sama Ramzi pun kita maksudnya udah gak satu bootcamp gak ada ngobrolin gimana-gimananya yaudah coba main aja maksudnya Ramzi nya maunya ngikutin kita orang aja tapi sebenernya dari kita orangnya tuh belum jelas juga gitu mau main gimana kayak gitunya belum siap maksudnya gue nya juga salah gue juga maksudnya gue yang disitu harusnya gue yang nyiapin buat ya harusnya lo yang yang take lead gitu ya ya tapi kan gue ngerasanya gue disitu second alpha male oke 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 bukan gue yang alpha male ya jadi kayak gue ngerasa tang jawabnya harusnya gue ya ngelidnya pas di in game aja tapi overall tuh kita udah ada gitu sebenernya persiapannya hampir dibilang gak ada sih persiapannya teori doang tapi prakteknya pun gak ada gitu oke lo juga gak kaget kalo gue misalnya kalah sebenernya jujur ya emang gak ada persiapan aja dari mental juga gak ada yang kayak ayo guys let's fucking go cuma kayak semangat guys gitu gak ada yang kayak satu orang wey let's fucking go gitu gak ada gitu oke oke berarti emang dari segi preparation belum siap kalo diadakan atau qualifier itu di januari kemarin oke sebenernya oke gak masalah santai toh masih ada season 2 nanti kel nanti diulang lagi gitu kan dan preparation kalian jadi jauh lebih banyak dan lebih siap tentunya nah kel sekarang kan mendekati pertanyaan-pertanyaan terakhir gue kepada lu kan sekarang banyak banget tuh kel yang lagi gandrung banget live streaming saver whitemon siapa lagi anak-anak apa namanya army genesis the prime juga hampir semua sekarang live streaming bari ingin juga balik juga buat live streaming juga lu kenapa gak mau live streaming sih kel? gua udah live streaming sebelumnya malah gua dulu orang gak ada yang streaming dota gua stream dota yang nonton satu gua tetap live stream gitu semangat gua cuman gua emang apa ya lu kan gua udah bilang jiwa sosialisasi gua tuh udah berkurang sekarang oke gua tontonin orang aja gitu gua dari kemana udah pengen live stream tapi kayak udah lah ntar aja lah gua emang emang lagi kalah terus lagi ngeliat orang ntar ngechat bacetin gua gua makin panes lagi akhirnya malah makin ini lagi tapi ya gimana? gimana gimana? ya maksudnya gua udah pengen terus gua juga kayak apa ya live streaming juga kayaknya gak mau terlalu rutin sih maksudnya kalo gua pengen aja gitu hmm oke tapi lu ngeliat gak sih ini bakal menjadi mata pencaharian baru lu one day ketika lu gak punya lagi ladang sebagai pro player mungkin sih tapi harus kayak gua harus ngebuat apa harus build image gua di itunya dulu gitu loh di streamingnya dulu iya maksudnya gua mau yang serius atau mau yang bercanda-bercanda maksudnya kayak kalo gua pengen liat serius kan gua nontonnya Ramzi gitu kan kayak ah gitu kalo mau bercanda-bercanda gua nontonnya ibot Paris 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 lu liat dia di challenge lagi ketemu gua eme 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 main main tecis 5 anjing emang udah orang ngerusakin eme 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 doa gak masuk akal udah orang sumpah oke 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 eme 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 setan gua orang kalo kata lu semua tapi lu ngeliat gak sih perbedaannya di 2018-2019 kan mati nih scene kita nih Dota 2 di 2020 mulai berkembang lagi nih ada lagi yang bikin naik ada aja yang bikin naik di akhir tahun 2020 kemarin Bocil sama gua bikin turnamen gua bantuin jadi naik CJ bikin turnamen juga 2021 gua juga mau bikin turnamen lagi lu ngeliat gak sih Kel disini maksudnya sebenernya tuh kita masih ada komunitasnya gitu loh cuman emang ya emang lagi kalah aja mau mobile game sebenern gak sih menurut lu sebenernya ee orang main nonton Dota tuh banyak sih sebenernya sih menurut gua ya oke kayak lebih seru orang nontonin Dota gitu loh sebenernya cuma karena sekarang itu turnamennya gak gak se-hype jaman gua RRQ kayaknya sih kayak turnamen LAN gitu juga orang gak ada main liatnya boom ID terus yang menang juga bosan lagi lah gua liat tuh mereka juga ih anjing lagi deh raja terakhir nih om deh belasad gitu kayak berat betul mereka kayak kayak kalau menurut gua kalau mau balikin kayak dulu gitu kayak lebih banyak turnamen LAN sih cuman kan sekarang lagi gak bisa gak bisa makanya paling gak ramein orang nontonnya kayak sebenernya tuh yang kayak viewer-viewersnya Ramzi, Rusman, YED itu sebenernya udah kayak ngebantu juga sih ya tanpa tanpa dia nyawer pun udah ngebantu gitu loh sangat sangat nah pertanyaan terakhir-terakhir gua nih Kel karena tadi gua udah janji mendekati pertanyaan terakhir lu ada gak sih yang pengen lu sampein buat semua aspek di dunia Dota Indonesia mulai dari viewer atau apa gitu yang pengen lu kasih tau Dota tuh jangan sampe gimana atau lu kasih semangat buat mereka yang lolos di dpc season 1 ini ada bocil ada jokem ada ya boom karena invited gitu kan disana dan ya yang lain coba silahkan Kel paling buat orang-orang yang apa komunitas Indo Dota nya dulu itu kayak apa ya lebih positif aja gitu sih gua ngerasanya gua makin tua orang semakin tambah umur tuh semakin butuh positif gitu loh dalam hidupnya kayak kalo mau gamenya biar ini yaudah toxic nya palingan kalo lu emang lagi main party MMR atau gimana gitu maksudnya kalo yang orang udah turnamen pengen orang live stream kasih positifnya aja kalo mau toxic pun toxic yang lucu gitu bukan toxic yang kayak cuma ih panas ini orang tolol ya kayak gitu itu gak penting loh beneran kayak gitu oke orang juga kayak itu juga gak ngasih apa-apa gitu malah panas yang ada ya ya kalo lu mau kasih masukan walaupun masukan lu sebenernya gak masuk akal buat pro player tuh oh iya oke bro gitu itu tuh kayak masih yaudah gitu oke nah kalo buat yang orang-orang yang udah lolos guys semangat guys kalo bisa menangin temen-temen temen-temen gua yang di boom walaupun mungkin gua gua gak dianggep temen semangat guys menangin temen gua yang udah kabur 2 bulan semangat guys menangin temen gua satu lagi yang udah ngambil MMR gua jokem semangat guys menangin asu emang dia oke oke tapi basically kita berani ngomong kayak gini karena lu kenal sama mereka gua kenal sama mereka gitu kan maksudnya kita no hard feeling ketika kita ngomong kayak gini toh kita di real life juga semuanya pada ngumpul-ngumpul ya Kel ya 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 biar mereka anjur nih apaan biasanya kan fans garis keras tuh Kel banyak tuh Kel ini apaan lu bang lu kemarin dibacotin bang sama ini di podcast sededjet gitu ntar pasti tuh kalo pendukung kayak IED tau lah gua emang udah dari dulu bacotin IED itu kalo ga gara-gara gua bacotin IED belum tentu IED jadi kayak sekarang oh iya iya lah gua ambil kredit gak ya dulu gua sering bacotin dia sih oke maksudnya in term of good way ya tapi ya iya bacotinnya benar tapi ada masukannya ada masukannya oke Kel gila menarik ya kalo ngobrolin masa lalu sama yang sekarang dan ya gua ga tau apa plan lu ke depannya tapi I wish you good luck di NGID everything NGID guys NGID ga lolos karena gua kemarin sorry guys semoga ga di kick guys tapi yaudah everything that you do in the future good luck ya Kel ya buat NGID buat lu secara pribadi semoga lu menemukan your flame lagi ya Kel ya gua selalu kangen kalo ngeliat postingan lu I see the flame gitu iya yaudah kalo gitu goodbye Kel thank you bye bye see you next time Michael